Badan Nasional Narkotika Provinsi Kepri mengusnahkan barang bukti sebanyak 4,5 kg sabu-sabu dan 938 butir pil ekstasi. Barang bukti tersebut didapat dari pengungkapan 7 kasus peredaran narkotika di Kepri selama bulan Februari hingga April 2019. Jajaran Badan Nasional Narkotika Provinsi Kepri memusnahkan barang bukti sebanyak 4,5 kg sabu-sabu dan 938 butir pil ekstasi. Barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut merupakan hasil pengungkapan jajaran BNN Kepri, Bia Cukai dan TNI Angkatan Laut Batam. Periode bulan Februari sampai April 2019. Brigjen Paul Richard Nainggolan mengatakan pihaknya memusnahkan sebanyak 4,511 gram sabu dan 938 butir ekstasi. Narkoba tersebut diamankan dari 6 orang tersangka dari beberapa kali pengungkapan kasus narkoba baik oleh BNN Kepri maupun instansi lainnya. Periode pengungkapan dari 9 Februari hingga 4 April 2019. Hari ini kita memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu lebih kurang 4,5 kg kemudian ekstasi sebanyak 938 butir. Itu yang kita memusnahkan sekarang. Dari 6 kasus tindak pidana narkotika yang terjadi baik itu di bandara kemudian di daerah kota Batam juga yang kita temukan. Termasuk juga yang ditemukan oleh TNI Angkatan Laut. Terima kasih itu di Batam aja atau di Kepri seluruhnya Pak? Dari kota Batam. Cuma dari beberapa tempat yang saya sampaikan tadi di bandara kemudian di pelabuhan dan di wilayah sekitar kota Batam sendiri. Masih di Batam aja Pak ya? Iya di Batam. Pak secara umum modus penelundupannya seperti apa? Ya dari 6 kasus ini, 7 yang ditemukan oleh Angkatan Laut jadi 7 kasus. Jadi modusnya berbeda-beda. Jadi ada yang memasukkan ke dalam perut, tapi ditemukan oleh petugas dari bandara, APSEK dan Bia Cukai. Kemudian ada juga yang memasukkan ke dalam tas. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.